Jelang perhelatan Asian Game tahun 2018, Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, Gencar melaksanakan operasi parkir liar bersama jajaran kepolisian dan TNI di sejumlah titik di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan pada Kamis 26 Juli 2018. Selama 4 hari operasi parkir liar di Jalan Kalibat Raya, Pasar Minggu, Jalan Tirta Yasa, Jalan Nipah belakang kantor wali kota Jakarta Selatan, Tebet, N.T. Hariono, Jalan Pengadegan, Jalan Kuningan Barat, sebanyak 50 BAP tilang angkutan umum dan 58 kendaraan roda 4 jenis mobil pribadi sampai angkutan umum terjaring operasi pendirikan dengan sanksi biaya retribusi pendirikan sebesar Rp500.000. Ini kami berserta jajaran dari kepolisian yang mendampingi kami melaksanakan operasi parkir sejumlah titik di Jakarta Selatan. Kita lakukan pendirikan yang bersangkutan membayar melalui bank. Sejumlah Rp500.000.000 untuk langsung masuk ke bank DKI dan ke kas daerah. Tim likutan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.